Oke, halo teman-teman sekalian, teman-teman youtube kembali lagi di channel saya ya, channel Dhani Setia Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu berbahagia Terima kasih buat teman-teman semua yang udah like dan subscribe channel saya Semoga makin santai Oke, teman-teman sekalian jadi ini kesempatan gabut ya Karena pengangguran baru di Indonesia bertambah termasuk saya Jadi pada hari ini saya bawa mobil saya Si bubu unyu-unyu ya Ini ke Waktu Langit teman-teman Ini Waktu Langit ada di deket Tebing Breksi Jadi dari Tebing Breksi Jogja itu naik lagi Nah ini, dan tracknya lumayan Nanti saya tunjukkan gimana tracknya teman-teman Tapi ini kita lihat dulu bagaimana pemandangannya Ke atas, gitu Nih, Waktu Langit di atas teman-teman ya, sana Oke, dan ini kondisi mobilnya Lagi tak tinggiin memang Lagi tak tinggiin karena untuk jarak jauh Jadi terpaksa tinggi dulu Kalau kemarin kadas-kandasan udah kadas-kandasan Sekarang tinggi-tinggi dulu Oke, nanti kita langsung naik ke atas teman-teman Oke, ini teman-teman di Waktu Langit ya Jadi kalau kita ke Waktu Langit sekarang harus Pakai masker, kemudian dicek Kita ngisi data Sudah ngisi data, nanti dicek suhu Kemudian harus pakai masker Nanti tadi Ini pemandangan nih teman-teman Baru dikit ya Nanti kita naik ke atas Ayo kita naik ke atas Saya aja naik beberapa meter udah Menges ini karena kegidaan badan Nah, ini suasananya Di Waktu Langit Nah, ini Masuk Arah masuk Nih, selalu pakai masker ya Oke, betul Ini tinggi teman-teman Sekitar 464 MDPL Kalau nggak salah Nah, kita masuk Cell Service Apa ini? Oke, nanti kita lanjut teman-teman Oke, teman-teman Jadi ini Kita udah di atas Saya udah mesen kopi gitu kan Bersama teman-teman saya juga Ini jadi saya naik ke sini Berempat teman-teman ya Jadi Kita lewat tanjakan Tadi slow-slow aja Gigi 2, 3 Paling tanjakan tingginya 1 Karena Agak sedikit barbar Ya, jadi pemandangan disini teman-teman Memang mantep banget teman-teman ya Buat teman-teman yang Mau jalan ke Jogja Atau lagi mau planning Di Jogja kira-kira jalan kemana nih? Nah, ini tempat yang Harus dikunjungin Tapi memang kalau untuk harga makanan Agak sedikit mahal Nggak mahal sih ya Karena view-nya juga bagus gitu Nah, ini view-nya teman-teman Kita lihat Di sana View-nya kita langsung lihat ke sana Nah Puncaknya itu ada di atas teman-teman Nih Lampu-lampu banyak banget ya tuh Puncaknya di atas sana Nah, nanti Nanti Kalau saya Ini kita naik ke atas Kita lihat ya Pemandangannya gimana Oke Ini saya santai ya teman-teman ya Nih, mohon maaf nih Kaki santai gini ya kan Santai Kelana pendek Padahal dingin Ya, kira-kira gitu teman-teman Oke, nanti kita lanjutkan kita Kira-kira gitu ya kan Kira-kira gitu ya kan Kira-kira gitu ya kan oke teman-teman jadi ini kondisi jalannya teman-teman ya jadi ini habis pulang karena tadi pas berangkat saya nggak video-in jadi sekarang pulangnya aja nah ini turun teman-teman dari arah ini candi ijo ya sebelah kanan teman-teman ini candi ijo candi ijo nah lihat pemandangannya kebawah wah mungkin teman-teman kalau ngelihat langsung cantik banget teman-teman bener teman-teman harus ke sini kalau misalkan ke Jogja ya saranin ke sini teman-teman karena pemandangannya itu membuat kita tuh susah untuk melupakan seperti melupakan kenangan masa lalu tuh nggak bisa teman-teman jadi kayak gitu gitu ya susah gitu sakit maksudnya aduh kok saya mau jadi curhat hahaha ya intinya kayak gitu teman-teman dan jalurnya memang kalau untuk mobil sedan itu rata-rata ya karena gearboxnya dia untuk jalan lurus jadi tanjakan ya agak sedikit menges teman-teman tapi kalau untuk pius limus sendiri sih aman-aman aja ya paling di gigi dua atau gigi satu gitu kalau saya tadi sih karena 23 itu karena posisinya kan agak banter gitu temen-temen ini jalannya turun terus itu temen-temen nih pemandangannya di bawah gitu oke teman-teman mungkin itu aja video dari saya semoga bermanfaat buat temen-temen sekalian apabila ada kritik dan saran ya kan atau kalau mau ngobrol-ngobrol santuy ya silahkan komen di kolom komentar di bawah gitu ya oke nah ini tebing beraksi mana sih itu ya kanan kanan ya ya oke terima kasih buat teman-teman sekalian nah ini tebing beraksi nih sana nak udah tutup hahaha oke sampai bertemu di video saya selanjutnya bye bye oke